Intro Halo teman-teman, selamat datang lagi di DST dan kali ini bersama dengan saya, Victor untuk membahas satu hal yang lain dan seperti biasa di mingguan kita akan update terus soal Persipura Jayapura terutama persiapannya di Liga 2 2022-2023 terima kasih yang teman-teman kemarin sudah subscribe, sudah nonton di video-video sebelumnya semoga bisa terus teribur dan bisa terus menemani perkembangan Persipura ke depan nah kali ini kita mau bahas video ini aku kasih judul tugas manager baru versus exodus pemain dan persiapan yang makin mepet kabar terbaru, Israel Wamiaw dan juga Teofilo Numberi keluar dari squad Persipura untuk musim depan dan artinya sudah ada belasan pemain yang keluar dari squad dan squad yang tersisa juga tidak banyak dan sangat bisa digoyang oleh tim lain talenta-talenta yang masih ada seperti Gunan Sarman Doen kemudian ada juga Ramero Makyek sangat-sangat bisa sekali digoyang pemain lain dalam artian pemain disini maksudnya klub ya yang akan berpentas di Liga 1 karena bertahan di Liga Utama itu juga jadi tujuan pemain dan yang tujuannya jauh lebih besar dari itu adalah ngebulnya dapur rumah tangga nah ketika pemain tidak dapat penghasilan dari sepak bola itu juga jadi pilihan yang sangat rasional ya nah saya mau soroti dua hal begitu ya yang pertama akhirnya official club di sosmed posting sesuatu setelah sekian lama tidak ada postingan postingannya adalah para pemilik klub di PT Persipura Papua memberikan mandat kepada manajer baru untuk menentukan sponsor, pelatih, staff, kemudian pemain yang akan direkrut sesuai dengan kebutuhan tim komentar saya sederhana bukannya udah dari kemarin ya harusnya kayak gitu ya kenapa baru sekarang gitu loh dalam artian ya bukannya tugas manajer klub itu itu ya dan kenapa jadi ketika ada postingan itu keluar itu tidak berarti apa-apa buat saya ya kayak yaudah terus mau ngapain gitu loh di tengah persiapan yang kurang kurang dua bulan saja di bulan Agustus kita akan kick off rencananya dan semoga iya kita tuh belum punya tim balik lagi ke video kayak video saya sebelumnya nanti penunjukkan pelatih telat penunjukkan pemain mepet persiapan cuma dua minggu jelang liga atau satu minggu parahnya jelang liga terakhir sih ada yang muncul di media adalah ketua umum persipura mengatakan bahwa pemain akan segera dikumpulkan segera kok terus gitu loh dari kemarin segera-segera kok tidak ada perkembangan berita apa-apa dan kritikan lebih kepada ke komunikasi klub terhadap supporter ya buk dekatlah dengan supporter gitu loh jangan terlalu jauh jangan bergerak dalam silence gitu Persela sudah mengumumkan pemain dan squad yang cukup lengkap PSMS Medan walaupun di dera krisis dan juga di dera masalah hukum persiapannya sudah mengontrak beberapa pemain ada klub-klub lain seperti Sulub United kemudian sudah ada klub yang bahkan sudah diajak uji coba sama Liga 1 klub-klub Liga 1 dari cari uji coba di Liga 2 sudah ada pemusatan latihan sudah ada PSM sudah eh sorry Pak PSM Semen Padang sudah punya squad sudah menunjuk pelatih sudah ada banyak sekali bahkan di daerah saya ya Persipapati itu yang besok akan jadi lawan Persipura itu sudah punya tim dan sudah sering mengumumkan pemain baru kita sama sekali mau mengandalkan siapa kita itu besok di Liga 2 gak ada selain kemudian squad yang ada dan penunjukkan pemain dan pelatih yang tepat so saya gak banyak komentar cuma menunggu saja dalam waktu yang semakin pendek ini apakah kemudian kita akan dapat berita besar squadnya juga belum ada bahkan kita diterpah rumor saja enggak loh Persipura itu rumor pemain ini akan ke Persipura Jepura itu tuh gak ada ya kemarin baru pemain-pemain senior yang seperti Patrick Wanggai Pipu kemudian Ronny Peroparai yang kemudian akan bergabung itu pun masih sebatas isu kan gak gak kemudian santer sekali seperti klub-klub lain apakah kita akan bernasib bertahan di Liga 2 untuk musim depan ya kalau memang kayak gitu ya mau apa atau juga sudah kelihatan dari persiapan kan itu saja komentar penada pesimis saya tapi kalau pertanyaannya disederhanakan apakah saya tetap mutiara hitam telah mendukung merah hitam saya tetap merah hitam dan dukung Persipura Jepura tapi apakah saya optimis kayaknya saya pesimis deh untuk musim ini lihat dari persiapannya saja sudah seperti ini so teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga bisa menghibur teman-teman dalam persiapan menanti tim yang akan berlaga di Liga 2 Persipura Jepura selamat malam selamat pagi selamat siang dan ciao jangan lupa subscribe selamat menikmati